Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita lupa tangan, kita tutup mata, dan ikuti kakasa berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Buat segala kebaikan Tuhan Buat segala kebaikan Tuhan Dan kenyataan Tuhan kepada kami Dan kenyataan Tuhan kepada kami Disini Tuhan Disini Tuhan Kami mau menyiapkan Kami mau menyiapkan Seluruh hati kami Untuk kami lebih lagi Untuk kami lebih lagi Bersuka cita Bersuka cita Memuji Memuji Dan memuliakan nama Tuhan Dan memuliakan nama Tuhan Hadirlah Tuhan Hadirlah Tuhan Di tengah-tengah setiap kami Di tengah-tengah setiap kami Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Bapak yang baik Kami berdoa Kami berdoa Dan mengucap syukur Dan mengucap syukur Amin Amin Yuk kakak undang Ejen di rumah untuk bangkit berdiri Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat Menisahkan kita Hari ini Ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seingat Tuhan Yesus Kau sahabatku Kau sahabatku Kau sahabatku Kau sahabatku Tanpa memandang Di antara kita Keluarkan dengan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam Dalam kasih Tuhan Terima kasih Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau sahabatku Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Hari ini Kau sahabatku Kau sahabatku Berkumpul bersama saudara seingat Tuhan Yesus Kau sahabatku Kau sahabatku Kita Terima Memandang Di antara kita Bergandengan tangan dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam perangkasih Tuhan Tidak usah mendapatku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Tidak usah mendapatku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Tidak ada yang dapat Memisahkan Iman Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang atas kuasa setan Haleluya, haleluya, ku menang Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan Ku menang, ku menang di dalam peperangan Ku menang, ku menang, ku menang atas kuasa setan Haleluya, haleluya, ku menang Haleluya, dia bangkit Haleluya, dia hidup Haleluya, dia naik Ruhu kudus turun Nah teman-teman ejen Sekarang kita akan memasuki Firman Tuhan Nah Kak Sak Minggu kemarin kita ngebahas tentang apa ya Firman Tuhannya Ngomong apa ya Seminta Saulus bertobat Kak Eva Wah Gimana tuh Kak ceritanya Nah Saulus bertobat dan menjadi Paulus Kak Eva Oh terus apa yang dilakukan Paulus Kak Nah setelah Saulus bertobat menjadi Paulus Paulus memberitakan tinggi kebenaran firman Tuhan Wah keren banget Kak Sak Paulus Sentia dong Nah sekarang Teman-teman ejen di rumah penasaran gak Minggu ini ngebahas tentang apa Kak Sak penasaran gak Penasaran juga nih Pasti teman-teman juga penasaran kan Nah penasaran kan Nah sebelum itu Kakak ajak teman-teman ejen Untuk memuji dan memulihkan nama Tuhan Sekali lagi Bapakku yang baik Yang berkuasa atasku Kebaikanmu Sempurnakan ku kasihmu Nyata dalamku Bapakku yang setia Kau selalu bersertaku Menuntungku Menopangku Ku bersyukur Ku kasih setiamu Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Ku bersyukur Ku kasihmu Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Pakku yang baik Yang berkuasa atasku Kebaikanmu Sempurnakan ku kasihmu, nyata dalammu Bapakku yang setia, kau selalu bersepati Memuntungku, menopangku, bersyukur Buat kasih setia, mu Terima kasih, Bapak Terima kasih, Bapak Ku bersyukur buat kasihmu Terima kasih, Bapak Terima kasih, Bapak Terima kasih, Bapak Ku bersyukur buat kasihmu Terima kasih, Bapak 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 Ku bersyukur buat kasihmu Terima kasih, Bapak Terima kasih, Bapak Terima kasih Bapak Nah teman-teman ejen sekarang kakak mau undang untuk kita sama-sama berdoa firman Tuhan Nah sebelum itu kita lipat tangannya tutup matanya kita bersatu dalam doa Tuhan Bapak yang baik terima kasih untuk segala berkamu dan penyertaanmu pada pagi hari ini Tuhan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Kesya Biarlah firman yang disampaikan Kak Kesya bisa menjadi remah dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terkejut dalam namamu Tuhan, amin Shalom ejen, ketemu lagi sama Kak Kesya Apa kabarnya nih ejen semua? Kak Kesya berdoa ejen semua dalam keadaan yang baik dan sehat semua ya Amin Kalau ada ejen yang sedang dalam keadaan sakit, kurang enak badan, atau lagi bersedih Kak Kesya berdoa supaya Tuhan yang beri kekuatan serta penghiburan Amin Nah ejen, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar cerita tentang Saulus yang bertobat dan akhirnya namanya berubah menjadi Paulus Saulus yang tadinya adalah orang yang jahat, orang yang membenci para pengikut Kristus, orang yang bahkan mau membunuh dan membinasakan para pengikut Kristus Tapi ketika dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dia berubah Dia bertobat dan malah sekarang dia jadi pengikut Kristus dan menjadi rasul yang besar Rasul yang sangat terkenal ya Kita bisa melihat banyak surat yang ditulis oleh Paulus di Alkitab kita Nah hari ini Kak Kesya masih mau cerita tentang Paulus nih Setelah dia bertobat menerima Tuhan Yesus dan di baptis Dia menjadi bersemangat untuk memberitakan Injil Nah Paulus ini dalam memberitakan Injil Tidak cuma sendiri, tapi dia punya beberapa teman Nah salah satunya adalah yang hari ini kita mau sama-sama pelajari juga adalah Silas Jadi ceritanya Paulus dan Silas ini pergi ke suatu kota yang namanya kota Filipi Mereka mau memberitakan Injil disana Tapi ada sesuatu hal yang terjadi disana dan akhirnya mereka harus dimasukkan ke dalam penjara Kira-kira kenapa ya mereka harus dimasukkan ke dalam penjara? Penasaran? Kalau gitu yuk kita mau sama-sama simak ceritanya Ini dia Cerita tentang Alkitab Paulus dan Silas di dalam penjara Halo Ini adalah Paulus Dan ini adalah Silas Halo Mereka adalah pengikut Yesus yang menyampaikan Injil dari satu tempat ke tempat lain Tetapi mereka dimasukkan ke dalam penjara oleh orang-orang yang tidak percaya kepada pengajaran tentang Yesus Di dalam tahanan yang gelap Di dalam tahanan yang gelap Paulus dan Silas selalu dijaga oleh kepala penjara agar mereka tidak dapat melarikan diri Kaki mereka juga dibelengguk oleh pasung yang sangat kuat Tetapi mereka tidak mengeluh atau marah kepada Tuhan Karena mereka selalu ingat kepada kasih Tuhan Yesus yang begitu besar Dan pada malam hari Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Semua tahanan lain menjadi sangat heran mendengar puji-pujian mereka Saat Paulus dan Silas sedang memuji Tuhan Tiba-tiba Terjadilah gempa bumi yang sangat hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu menjadi goyang Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara Dan terlepaslah pasungan yang membelengguk kaki Paulus dan Silas Kepala penjara pun terbangun dari tidurnya Dan sangat terkejut melihat semua pintu penjara sudah terbuka Karena takut ia mengambil pedang sendak membunuh dirinya Sebab ia mengira bahwa seluruh tahanan telah kabur Tetapi Paulus berkata dengan suara yang nyaring Jangan celakakan dirimu Sebab kami semua masih ada di sini Kepala penjara langsung berlari dengan membawa lentera dan memeriksa sel penjara satu persatu Ternyata benar Tidak ada satu tahanan yang melarikan diri Dan saat ia melihat Paulus dan Silas di dalam tahanannya Kepala penjara langsung tersungkur ke tanah Sekarang kepala penjara sadar bahwa Paulus dan Silas adalah anak Tuhan Dan Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang maha kuasa Ia berkata kepada Paulus dan Silas Apa yang harus ia perbuat agar dapat selamat Jawab mereka Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Maka engkau akan selamat Engkau beserta seisi rumahmu Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya Mendengar firman Tuhan yang disampaikan Paulus dan Silas Kepala penjara dan keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Dan meminta untuk dibaptis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ceritanya ya Ternyata ketika Paulus dan Silas tiba di kota Filipi Ada seorang hamba perempuan Yang dia itu dirasuki oleh roh jahat Tapi bukan kayak orang kerasukan yang kejang-kejang ngomongnya ngelantur enggak Tapi roh jahat ini memberi kemampuan kepada perempuan ini untuk dapat meramal Nah itu enggak boleh ya karena ramalan itu asalnya dari roh jahat Nah tapi karena ramalan perempuan ini banyak orang Dia kan punya banyak tuan Nah tuan-tuannya ini memperoleh banyak keuntungan Jadi mungkin kalau misalnya tuannya itu seorang pedagang Mungkin diramalin nih Wah hari ini akan untung besar nih Kamu harus jualan yang banyak Supaya untungnya besar gitu ya Itu namanya meramal Itu enggak boleh Karena asalnya dari roh jahat Nah perempuan ini tuh terus-menerus mengikuti Paulus Terus dia berteriak-teriak Inilah hamba Allah yang maha tinggi Mereka akan memberitahukan jalan keselamatan Terus bukan cuma sehari dua hari doang Perempuan ini mengikuti Paulus dan Silas sambil teriak-teriak kayak gitu Tapi beberapa hari dia terus mengikuti Paulus dan Silas Nah akhirnya Paulus udah enggak tahan lagi nih Karena digangguin terus kan sama perempuan ini Paulus udah enggak tahan Akhirnya dia menoleh ke belakang ya kan Karena perempuan itu kan ngikutin di belakangnya Dia noleh ke belakang terus dia usir roh jahat yang ada di dalam diri perempuan itu Demi nama Yesus Kristus keluar kamu roh jahat Akhirnya roh itu keluar dari perempuan itu Nah ketika roh jahatnya keluar Perempuan itu sudah tidak lagi punya kemampuan untuk merama Nah ketika tuan-tuan dari perempuan ini tahu Bahwa roh jahat yang biasanya bisa dipakai untuk merama tadi udah keluar Mereka marah Karena mereka jadi enggak bisa dapat keuntungan lagi seperti sebelumnya Karena mereka ini mendapat keuntungan dari ramalan perempuan ini Karena roh jahatnya udah enggak ada Perempuan ini udah enggak bisa merama Mereka jadi kehilangan keuntungan Dan makanya mereka sangat marah dan mereka memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara Jadi gitu ceritanya bagaimana Paulus Dan Silas bisa masuk ke dalam penjara Tapi mereka enggak cuma dimasukkan ke dalam penjara Tapi sebelum mereka masuk ke dalam penjara Mereka itu diperhadapkan dulu ke pengadilan Orang-orang yang ingin memenjarakan Paulus dan Silas ini Berkata pada pembesar-pembesar kota itu Nih nih mereka ini orang-orang Yahudi yang mau mengajarkan adat istiadat Orang Yahudi Kita kan orang Filipi Filipi itu adanya di Eropa Di negara Yunani ya Jadi kalau Yahudi itu di Asia Tapi kalau Filipi itu ada di Eropa Nah Paulus ini itu memberitakan Injil Enggak cuma di Asia aja Tapi dia juga yang memberitakan Injil sampai ke penua Eropa Nah Filipi ini ada di penua Eropa Nah jadi si tuan-tuannya perempuan yang tadi itu Mereka memperhadapkan Paulus dan Silas kepada pengadilan Dan mereka meminta untuk Paulus dan Silas ini dihukum Sebelum di penjara bahkan mereka didera Didera itu dicambuk berkali-kali Setelah mereka dicambuk Sudah selesai dicambuk Baru mereka dimasukkan ke dalam penjara Bahkan gak cuma itu aja Kepala penjara itu menyuruh Memasukkan Paulus dan Silas ini ke penjara Ruang penjara yang paling tengah Supaya gak bisa kemana-mana Paling tengah Paling di dalam gitu ya Paling tengah Jadi kanan kirinya tuh Banyak tahanan lain Jadi mereka itu di tengah-tengah Gak cuma itu Gak cuma dimasukkan dalam penjara Kaki mereka pun dipasung Jadi gak bisa jalan kemana-mana Orang kakinya dipasung ya Kakinya dipasung tuh kayak Kakinya itu dibelenggu gitu ya Jadi mereka gak bisa kabur gitu ya Jadi bener-bener mereka dijaga dengan sangat ketat Sama seperti dua minggu lalu Kita juga belajar dari Petrus ya Petrus juga dipenjara dan dijaga dengan ketat Tapi kalau Petrus yang dibelenggu tangannya Paulus dan Silas tuh yang dibelenggu kakinya Supaya mereka gak bisa kabur kemana-mana Tapi walaupun mereka dimasukkan dalam penjara Udah habis dicambukin juga Kaki mereka dipasung Mereka tetap setia Pada tengah malam Mereka memuji Tuhan Padahal mereka dalam keadaan yang gak enak ya Di penjara bahkan dipasung itu gak enak loh Kalau dipasung itu kan gak bisa tiduran Kakinya gak bisa gerak Pasti pegel banget itu ya Pegel banget Tapi di saat itu mereka memilih untuk memuji Tuhan Mereka memuji Tuhannya juga gak asal-asalan Bukan yang asal nyanyi gitu Tapi mereka bener-bener memuji Tuhan dengan segenap hati Bahkan sampai kedengeran sama tahanan-tahanan yang lain Mereka gak peduli Mau didengar kayak mau enggak Pokoknya mereka memuji Tuhan Hati mereka fokus kepada Tuhan Untuk memuji dan menyembah Tuhan Lalu apa yang terjadi Yang terjadi adalah Kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat Wah gempa bumi terjadi di penjara itu Semua gerbang-gerbang penjara Pintu-pintu penjaranya terbuka Bahkan semua belenggu rantai-rantainya Semua terlepas Wah jadi gara-gara mereka memuji dan menyembah Tuhan Terjadi sesuatu yang luar biasa Terjadi gempa bumi Bahkan semua pintu-pintu penjaranya terbuka Bahkan pasungan kaki mereka pun terlepas Nah ketika si bapak kepala penjara ini Bangun kan itu malam ya Itu tengah malam ceritanya Bapak kepala penjara ini bangun dan melihat Penjara itu udah terbuka semua Wah dia kaget Dia bingung Gimana nih kalau Para tahanan yang lain Kabur Kalau tahanan semua Tahanan yang ada di penjara ini Kabur gimana Wah dia udah putus asa sekali Akhirnya dia ambil pedangnya Dia mau bunuh diri Saking takutnya Takut kalau para Tahanan itu yang ada di dalam penjara itu Kabur dan dia dimarahin kan Sama atasannya Makanya tadinya dia mau bunuh diri Tapi Untuk Paulus dan Silas datang Mereka bilang Jangan Jangan sakiti dirimu Kamu gak boleh bunuh diri Tenang Ini kita semua masih ada disini Semua tahanan yang ada di penjara itu Gak kemana-mana Semua masih ada disini Gak ada yang kabur Satupun Tenang Kepala penjara ini Sampai tersungkur di depan Paulus dan Silas Sambil gemetar Akhirnya Setelah itu Kepala penjara ini Mengantarkan Paulus dan Silas Keluar sambil berkata Sambil bertanya kepada Paulus dan Silas Tuan-tuan Apa yang harus aku lakukan Supaya aku bisa selamat Lalu Paulus menjawab Kalau kamu mau selamat Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Maka kamu Dan seisi rumahmu Akan diselamatkan Jadi yang diselamatkan Bukan cuma Bapak kepala penjara ini aja Tapi juga Seisi rumahnya Sekeluarga-keluarganya Akhirnya Paulus dan Silas Menceritakan tentang Firman Tuhan Kepada Bapak kepala penjara ini Dan kepada Keluarganya Mereka memberitakan Firman Tuhan Memberitakan Injil Memperkenalkan Tuhan Yesus Kepada Bapak kepala penjara Dan keluarganya Dan pada saat itu juga Mereka Memberi diri Untuk dibapus Bapak kepala penjara Dan seisi rumahnya Dan keluarganya Mereka memberi diri Untuk dibaptis Langsung Nggak tunggu Lama-lama Nggak tunggu Nantilah ya Agak pagian Agak siangan Biar nggak dingin Nggak Tapi Waktu itu juga Pada saat itu juga Mereka langsung Memberi diri Untuk dibaptis Dan mereka percaya Kepada Tuhan Yesus Setelah itu Paulus dan Silas Diajak ke rumahnya Bapak kepala penjara Diajak makan Terus kan Paulus dan Silas Kemarin Abis dicambuk Abis dipukulin Pasti kan banyak Luka-luka Nah di rumah Bapak kepala penjara ini Mereka diobati Luka-lukanya Dibersihin Diobati Nah setelah siang hari Para pembesar Kota Filipi Memberikan kabar Kepada Bapak kepala penjara Untuk melepaskan Paulus dan Silas Akhirnya Paulus dan Silas Dilepaskan Dan mereka bisa Melanjutkan Perjalanan mereka lagi Nah Ejen Dari cerita tadi Apa sih yang bisa Kita pelajari hari ini Nah yang bisa kita Pelajari hari ini Yang pertama Bahwa ada kuasa Di dalam pujian Katakan sama-sama Ada kuasa Di dalam Pujian Nah jadi Puji-pujian kita Kepada Tuhan Itu mengandung Kuasa yang sangat besar Ingat tadi ya Ingat tadi ya Ketika Paulus dan Silas Memilih untuk Memuji Tuhan Daripada mereka Mengeluh Daripada mereka Masukin penjara Ya Daripada mereka Mengeluh Bersedih Mereka memilih Untuk Memuji Karena mereka Mereka tahu Ada kuasa Di dalam Puji-pujian Kita Nah Dulu Waktu Kakesia kecil Ada lagunya nih Mungkin Ejen semua Belum tahu lagunya ya Kakesia nyanyiin Sedikit Pujian Yang sanggup Membungkam Kekuatan lawan Tuh Pujian kita itu Bisa membungkam Kekuatan lawan Ya Apa sih lawan kita Ketakutankah Roh jahat Apalagi ya kan Kita bisa Melawannya dengan Puji-pujian Jadi Kita Harus Punya Kesukaan Untuk memuji Dan menyembah Tuhan Ya Mulai hari ini Yuk Kita mau rajin Untuk memuji Dan menyembah Tuhan Memuji Menyembah Tuhan Itu gak cuma Dilakukan di hari Minggu aja Waktu sekolah Minggu Gak cuma hari Kamis aja Pas family Ejen Tapi Kita bisa Melakukannya Setiap hari Ketika lagi Belajar Sambil nyanyi Ya kan Ketika misalnya Lagi dalam Perjalanan Dari sekolah Mau pulang Ke rumah Atau dari rumah Mau berangkat ke sekolah Kita setel Di mobil Lagu-lagu Pujian Sambil kita Nyanyikan Sambil makan Sambil makan Sambil dengerin Lagu puji-pujian Bahkan Kapanpun Sambil mandi Kita bisa Sambil nyanyi Memuji Tuhan Memuji Tuhan Memuji Tuhan Kemalesankah Bahwa Keadaan Sulit Keluarganya Mereka harus Mereka harus Duduk Sambil dengerin Apapun bisa terjadi kalau kita mau Karena roh kudus yang akan memampukan kita Kalau kita mau tuh roh kudus yang akan bantu Gitu ya Ejen Jadi walaupun kita dalam keadaan yang sulit Kita juga punya masalah Tapi yuk kita mau memilih untuk tetap jadi berkat buat orang lain Sama seperti Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib Ketika di atas kayu salib Tuhan Yesus gak mengeluh Gak malah mengutuki orang-orang yang menyalipkan dia Tapi justru Tuhan menjadi berkat buat orang-orang yang menyalipkan dia Tuhan Yesus berkata kepada Bapaknya Bapak ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Apa yang mereka perbuat Bahkan di saat yang paling sakit Yang paling menderita sekalipun Tuhan Yesus masih bisa melepaskan berkat Nah kita hari ini juga mau belajar Dari Paulus dan Silas Terlebih kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus Kita pun bisa jadi berkat Walaupun di dalam keadaan yang sulit Ejen semua mau jadi berkat buat banyak orang? Mau dong ya Nah good Nah jadi apa aja hari ini yang kita pelajari ada dua poin Yang pertama ada kuasa di dalam puji-pujian kita Oleh sebab itu kita harus rajin memuji dan menyembah Tuhan Yang kedua kita bisa jadi berkat walaupun dalam keadaan sulit sekalipun ya Walaupun dalam keadaan sulit sekalipun Kita bisa tetap jadi berkat Kalau kita mau Kalau kita mau Karena roh kudus yang akan memampukan kita Oke ejen semua Ejen semua mau rajin memuji dan menyembah Tuhan? Mau dong ya Ejen semua mau jadi berkat walaupun keadaan kita sendiri sulit? Mau dong ya Kita mau meneladani Hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas Tapi terlebih kita mau meneladani Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus juga suka memuji dan menyembah Bapak ya Tuhan Yesus juga mau jadi berkat walaupun dalam keadaan yang sulit Oke saya berdoa Ejen semua juga bisa melakukannya Bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kalau gitu yuk Kita semua mau berdoa Lipat tangannya Tutup matanya Ikutin Kak Yese berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Buat firmanmu Hari ini Tuhan Ajar kami Untuk selalu Memuji Dan menyembah Engkau Karena Kami percaya Ada kuasa Dalam puji-pujian kami Dan Ajar kami roh kudus Supaya kami Bisa tetap Menjadi berkat Walaupun Kami sendiri Dalam keadaan Dalam keadaan Yang tidak enak Bantu kami ya Ruh kudus Terima kasih Tuhan Yesus Sebentar Kami mau Melanjutkan Aktifitas kami Kau yang sertai ya Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Wah keren banget ya Kak Sofirman Tuhan hari ini Tentunya keren banget Kak Eva Tapi sayangnya Ibadah hari ini Susah Tapi gak apa-apa Teman-teman Ajar di rumah Minggu depan Kita kembali lagi Di Ajar Online Service Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati God bless Yesus